Pembersi anggota Polsek Mimika Baru yang sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukumnya membubarkan tiga orang pemuda yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di pinggir jalan. Sebelumnya aparat sedang melaksanakan patroli rutin guna menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif. Namun saat patroli di jalan bandara udara lama, aparat menemukan tiga orang pemuda yang sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di pinggir jalan. Aparat langsung menyambangi ketiga pemuda itu dan memberikan pemahaman. Dengan memahami penjelasan dari aparat, seorang pemuda langsung membuang miras tersebut dan ketiganya langsung membebarkan diri dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Usai membebarkan ketiga pemuda tersebut, aparat kemudian melanjutkan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Miro. Ketiga pemuda itu mengkonsumsi miras jenis anggur merah yang sudah dicampur dengan minuman lainnya. KSPKT Regu 1 Polsek Mimika Baru Aibda Thomas Sosialisa mengakui bahwa aparat yang bertugas telah membubarkan tiga orang pemuda karena mengkonsumsi miras di pinggir jalan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan dan beberapa kasus terjadi di tim Mika disebabkan juga karena miras. Tadi kami melakukan patroli bersama Kijang Miru ke arah bandara. Setelah tiba di seputaran bandara kami menemukan ada tiga pria yang lagi duduk-duduk di situ. Kami sambangi kami ke situ, kami menanyakan sedang apa kalian duduk-duduk di sini. Nah ternyata kami mendapatkan mereka lagi sedang mengkonsumsi minuman keras.